Sebagai garda terdepan dalam mencari dan memberikan informasi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bata melakukan vaksinasi. Vaksinasi tahap kedua ini juga diikuti pegawai di ruang lingkup kerja Pemprov Kepulauan Riau. Puluhan jurnalis televisi yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI sebagai garda terdepan dalam pencarian informasi dan berita. Pemerintah melakukan vaksinasi kepada media dikarenakan media adalah garda terdepan dalam mencari berita yang langsung turun berhadapan ke masyarakat dan pejabat yang berada di Kepulauan Riau. Vaksinasi kedua ini sama seperti sebelumnya dilakukan di Gedung Geraha Kepulauan Riau di Batam Center. Vaksinasi ini juga diikuti seluruh pegawai PNS Pemprov Kepri. Ketua IJTI juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk memperhatikan jurnalis yang selalu menjadi garda terdepan. Dalam melakukan aktivitas di luar maupun yang mengikuti kegiatan stakeholder, pejabat, dan menteri yang selalu berkunjung ke Kepulauan Riau. Alhamdulillah akhirnya teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk PENGDA Kepulauan Riau, khususnya yang ada di Kota Batam sudah melaksanakan vaksin untuk yang kedua kalinya. Diharapkan dengan adanya vaksin ini, imun dari teman-teman jurnalis yang memang setiap hari kerjanya di lapangan dan ketemu banyak orang akan lebih kuat lagi, akan lebih settle lagi untuk bisa menghadapi virus corona ini. Diharapkan dengan sudah divaksinasi para jurnalis ini semakin sehat dan berperan aktif dalam memutus mata rantai COVID-19. Meski sudah divaksin, tetap mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Gusti Yenusa, Ainyus, melaporkan.